Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama Yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Nah oke baiklah teman-teman semuanya Kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial kepada teman-teman semua Cara membuat sebuah motor DC brushless yang sangat sederhana sekali Dari barang-barang bekas teman-teman Ya disini sudah saya siapkan 1 buah batang besi stainless Dan 2 buah speaker bekas yang saya ambil dari handphone bekas teman-teman Yang akan saya gunakan sebagai magnetnya Nah supaya tidak gagal paham Ayo teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini Tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe Dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Ya untuk magnetnya disini saya menggunakan magnet bekas dari handphone teman-teman yang seperti ini Untuk magnetnya ini terdapat di bagian dalamnya Jadi ini harus kita lepas dulu kita bongkar Supaya kita bisa menemukan magnet di dalamnya teman-teman Oke kita bongkar saja Supaya kita bisa menemukan magnetnya Nah untuk kali ini kita akan membuat sebuah motor DC brushless yang sangat sederhana sekali Supaya teman-teman juga bisa paham bagaimana cara kerjanya Kalau teman-teman sudah bisa membuat motor DC brushless yang sederhana seperti ini Tentunya teman-teman juga bisa membuat motor DC brushless yang lebih besar lagi Dengan kapasitas yang lebih kuat dan lebih lengkap Atau lebih komplek teman-teman Ya untuk magnetnya bentuknya seperti ini teman-teman Ukurannya cukup kecil sekali Namun ini memiliki kekuatan yang sangat kuat sekali Karena ini adalah magnet neodium teman-teman Bukan magnet ferit atau magnet biasa Nah ini sangat kuat sekali Teman-teman bongkar saja Supaya bisa dapat dua buah magnet yang seperti ini Oke teman-teman sekarang kita lanjut ke tutorialnya Teman-teman simak tutorialnya sampai selesai Supaya tidak gagal paham Terima kasih telah menonton 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 Dan untuk dua buah resistor ini adalah fungsinya untuk menghambat arus supaya tidak berlebihan yang masuk di kaki basis kedua transistor Nah sedangkan untuk potensio yang nilainya 20K fungsinya untuk mengatur frekuensi Agar kita bisa mengeset frekuensi yang cocok supaya bisa dapat memutar sebuah magnet Nah ketika frekuensinya dibangkitkan di coilnya maka akan terjadi frekuensi yang bolak-balik yaitu menimbulkan efek magnet yang tolak menolak bahkan tarik menarik Sehingga membuat kedua magnet ini bisa berputar teman-teman Namun kekurangannya tidak bisa start sendiri jadi kita harus bantu teman-teman karena masih menggunakan single coil Dan ini adalah cara yang paling sederhana nanti di video berikutnya kita akan coba juga untuk membuat beberapa buah coil Dua, tiga atau empat coil bahkan atau bahkan lebih dan kita coba bagaimana caranya supaya bisa start sendiri tanpa harus kita bantu teman-teman Iya jadi sekarang saya akan coba untuk memasang selotip silver supaya kita bisa melakukan pengukuran Jadi disini saya akan melakukan pengukuran untuk putarannya atau RPMnya Seberapa cepat atau seberapa lajukah untuk putaran RPMnya Oke ini sudah terpasang sekarang kita coba untuk melakukan pengukuran Oke ini sudah terpasang sekarang kita akan melakukan pengukuran Oke ini sudah selesai sekarang kita coba untuk melihat hasilnya Ya ternyata untuk putarannya atau RPMnya sekitar 4000 RPM teman-teman dalam satu menit Ya ini untuk putarannya lumayan laju atau lumayan kencang Hanya menggunakan single coil saja dan disini tidak menggunakan sensor magnet ya teman-teman Nanti di video berikutnya kita akan coba juga untuk membuat yang lebih banyak coil Menggunakan beberapa buah magnet juga dan bagaimana caranya supaya bisa start sendiri tanpa harus dibantu Nah semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat Jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe Terima kasih Sub indo by broth3rmax